Hai kawan, balik lagi di channel NDOBOL. Dopok Bola, kali ini kita akan ngebahas timnas Singapura yang mengaku tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi timnas Indonesia. Pelatih Singapura, Tatsuma Yoshida, menyatakan pasukannya tidak melakukan persiapan khusus untuk melawan tim nasional, timnas Indonesia pada leg-i semifinal Piala AFF 2020. Padahal, Indonesia merupakan tim tersubur di Piala AFF 2020 dengan torehan 13 gol. Sebagai mana diketahui, leg-i akan diselenggarakan di National Stadium, Singapura, Rabu 22 Desember 2021, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim pun diakini akan menunjukkan kemampuan terbaik pada laga tersebut. Tatsuma mengatakan, bahwa Singapura sudah bersiap untuk melawan timnas Indonesia. Akan tetapi, tidak hal khusus yang disiapkan untuk melawan skuad Garuda. Yap, persiapan sudah kami lakukan. Kami melakukan persiapan seperti, jelang laga, sebelumnya, ungkap Tatsuma Yoshida pada konferensi perspirtual, Selasa, tanggal 21 Desember 2021. Selain itu, Tatsuma pun menegaskan, bahwa Singapura tidak memiliki masalah berarti jelang leg-i. Pelatih asal Jepang itu menilai para pemain Singapura ada dalam kondisi terbaik. Saya merasa sangat baik, para pemain juga saat ini dalam kondisi prima dan tidak memiliki masalah berarti. Pungkas pelatih berusia 47 tahun tersebut. Tatsuma juga mengatakan, bahwa dia sangat senang dengan hasil yang didapatkan tim asuhannya hingga saat ini. Apalagi, The Lions kini ada semifinal sebuah turnamen bergensi, Piala AFF 2020. Tentu, saya sangat senang dengan hal tersebut pencapaian Singapura sejauh ini. Terlebih lagi, saya berhasil membawa Singapura ke babak semifinal sebuah turnamen besar, tukasnya. Persiapan sudah selesai dilakukan, saya meminta kepada para pemain jangan khawatir. Saya percaya pada kemampuan para pemain saya, kata Tatsuma dalam konferensi perspirtual, Selasa, tanggal 21 Desember 2021. Kami merasa baik-baik saja dan senang. Kami sudah siap untuk menghadapi laga semifinal ini, tambah juru formasi asal Jepang itu. Seperti diketahui, skuad Garuda, julukan timnas Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup. Anak asuhan Sintae Yong juga terbilang produktif dalam urusan mencetak gol di babak grup. Meski begitu, Tatsuma mengaku telah mengantongi cara meredam permainan agresif timnas Indonesia. Ia percaya Singapura mampu mengatasinya. Saya berharap anak-anak saya tampil baik. Memang Indonesia adalah tim yang sangat produktif di fase grup dan saya yakin mereka akan bermain agresif, terangnya. Tetapi kami akan berusaha untuk bermain lebih baik lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, pungkasnya.